Nurul Hidayah hanya bisa tertunduk lesu, di benaknya hanya ada rasa sesal. Nurul ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Malangkota karena memakai sabu. Perempuan beranak tiga nekat memakai sabu karena terpengaruh Hariadi, sampacar yang sudah ditangkap dahulu oleh polisi. Hariadi sebelumnya adalah residivis kasus narkoba yang baru keluar 8 bulan lalu. Ia ditangkap di Sawo Jajar karena kembali mengedarkan sabu. Dari pengembangan polisi, tertangkaplah kemudian Agus Permadi dan Andi Bastian. Dari keempatnya diamankan 53 gram sabu terbungkus dalam paket ukuran sedang. BB 53 ini disita dari 4 tersangka. Yang menurut ketangka tersangka sudah kira-kira setengah 5-6 bulan mengedarkan narkotika jenis sabu. Dengan jumlah sebesar ini, keempat tersangka dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.